Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel MATLAB dan video kali ini saya akan memenuhi beberapa request dari sahabat MATLAB banyak yang meminta dibahaskan soal SIMAK UI dan pada video kali ini saya akan membahas soal SIMAK UI tahun 2018 bagian pertama hanya membahas 5 soal jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar memperoleh notifikasi ketika kita update untuk bahasan SIMAK UI berikutnya oh ya jangan lupa juga saya informasikan bagi teman-teman tidak lama lagi MATLAB akan tergabung dengan Unacademy jadi teman-teman bisa download aplikasi Unacademy di Playstore dan nantikan course yang kita buat kalian bisa belajar soal online dan gratis dimana saja oke ini soal pertama yang akan kita bahas soal SIMAK UI tahun 2018 hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3x sama dengan 2 per 1 tambah akar pangkat 3x nah bagaimana caranya untuk mempermudah perhitungan ini kita misalkan dulu ya ini akan kita misalkan saya akan memisalkan akar pangkat 3 dari x ini sebagai p misalnya jadi bentuk ini ini akan kita peroleh p sama dengan 2 per 1 tambah p oke nah yang bagian bawah ini akan saya kalikan ke sini jadi kita peroleh p kali 1 tambah p sama dengan ruas kanannya 2 ini biasa kita kalikan ya p kali 1 p, p kali p, p kuadrat sama dengan 2 atau boleh juga teman-teman tulis p kuadrat tambah p 2 nya ke kiri jadi kurang 2 sama dengan 0 nah sekarang kita ke konsep dulu ya kalau misalnya ada suatu persamaan bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dan akar-akarnya itu x1 dan x2 maka hasil kali akar x1 kali x2 itu adalah c per a ya enggak nah dengan konsep itu misalkan ini akar-akarnya itu p1 dan p2 berarti disini a nya 1, b nya 1, c nya negatif 2 ya maka hasil kali akarnya p1 kali p2 itu c per a disini c nya negatif 2, a nya 1 negatif 2 per 1 atau negatif 2 nah tadi kita memisalkan bahwa p itu adalah akar pangkat 3 dari x jadi ini sama gini akar pangkat 3 dari ini p1 berarti x1 kali akar pangkat 3 ini p2 berarti disini x2 sama dengan negatif 2 nah indeksnya kan sama-sama 3 kan sama-sama akar pangkat 3 jadi ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari x1 kali x2 sama dengan negatif 2 nah bagaimana caranya menghilangkan akar pangkat 3 ya kita pangkatkan 3 gitu tapi harus adil ruas kanan pun kita pangkatkan 3 jadi kita peroleh ini akan menjadi x1 kali x2 negatif 2 pangkatkan 3 negatif kalau pangkatkan bilangan ganjil itu hasilnya negatif lagi ya ingat negatif pangkatnya ganjil itu hasilnya pasti negatif 2 pangkatkan 3 8 jadi jawabannya x1 kali x2 adalah negatif 8 oke masih di pembahasan simak UI tahun 2018 dan sekarang kita bahas soal nomor 2 disini ada soal tentang logaritma ya sebelum saya bahas soalnya saya kasih dulu konsepnya ketika ada basis A log B sama dengan C disini A itu basis atau angka yang dipangkatkan dan B itu numerus nah bentuk seperti ini basis A log B sama dengan C boleh teman-teman ubah menjadi B itu sama dengan A pangkat C ya A pangkat C misalnya gini basis 2 log 8 itu kan nilainya 3 itu sama aja artinya gini 8 itu adalah 2 pangkat 3 nah gitu oke nah sekarang kita gunakan konsep itu untuk logaritma yang ini basis 7 log 3 log basis 2 log log X gitu nilainya adalah 0 nah teman-teman perhatikan ini numerusnya yang mana yang ini kan nah jadi bentuk ini basis 3 log 2 log X ya itu nilainya akan sama dengan 7 pangkat 0 gitu jadi basis 3 log log 2 log X log 2 log X 7 pangkat 0 itu kan nilainya 1 ya nah ini bagiannya sama konsepnya kita pakai yang tadi mana numerusnya yang ini kan jadi basis 2 log X itu sama dengan 3 pangkat 1 3 pangkat 1 ya 3 nah sekali lagi kita ulangi lagi ini numerusnya yang mana X gitu jadi X sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 kita udah dapet X nya nah ini yang kita cari kita akan mencari nilai 2 X ditambah basis 4 log X kuadrat tinggal kita ganti nilai X nya dengan 8 2 X 8 ditambah basis 4 log 8 kuadrat 2 X 8 16 ditambah basis 4 log 64 sama dengan 16 ditambah 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 4 pangkat 3 kan? jadi nilai basis 4 log 64 itu adalah 3 16 sama 3 19 jawabannya 19 C oke sekarang kita lanjut soal nomor 3 jika persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi PX tambah K sama dengan 0 memiliki akar yang berkebalikan jadi misalnya ini kita misalkan akar-akarnya itu alpha dan beta ya kita misalkan alpha dan beta kalau berkebalikan berarti alpha sama dengan 1 per beta atau boleh juga teman-teman ganti jadi beta sama dengan 1 per alpha gitu ya sama aja dan merupakan bilangan negatif oke jadi alpha dan beta dua-duanya negatif nah kita gunakan penjumlahan akar jadi alpha tambah beta itu kan min B per A ya disini A nya 1 B nya negatif V negatif P dan C nya Ki jadi min B per A itu P per 1 P ya nah karena kita udah tau alpha itu 1 per beta ini kita ganti alphanya jadi 1 per beta 1 per beta ditambah beta sama dengan P nah kita kan akan mencari nilai maksimum dari P min Ki dia nilainya akan maksimum ketika angka yang dikurangi P nya itu maksimum gitu jadi hasil ini akan maksimum ketika P nya maksimum nah karena P nya 1 per beta tambah beta maka dia akan maksimum ketika P aksen sama dengan 0 ya ini kita ubah dulu biar gampang jadi P itu 1 per beta itu berarti beta pangkat negatif 1 ditambah beta nah ini kita turunkan beta pangkat negatif 1 berarti negatif 1 kali 1 negatif beta pangkat negatif 2 turunan dari beta nya 1 sama dengan 0 gitu ya jadi 1 per beta kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 jadi negatif 1 per beta kuadrat sama dengan negatif 1 atau 1 per beta kuadrat sama dengan positif 1 maka beta kuadrat sama dengan 1 jadi betanya berapa beta itu plus minus akar dari 1 plus minus 1 nah disini kan ada keterangan alpha dan beta nya negatif jadi kita ambil beta sama dengan negatif 1 nah P itu P itu yang ini ya 1 per beta ditambah beta 1 per beta ditambah beta berarti 1 per beta nya negatif 1 ditambah negatif 1 berapa negatif 1 kurang 1 negatif 2 nah kita baru dapat nilai P nya sekarang kita nyari nilai Q nya ini kan tadi kita gunakan penjumlahan sekarang kita gunakan perkalian alpha kali beta itu kan C per A Q per 1 Q gitu ya oke nah disini kita udah oh ya kita pakai yang ini aja ya alpha itu 1 per beta alpha itu 1 per beta kita ganti ya 1 per beta kali beta sama dengan Q gitu 1 per beta kali beta itu kan 1 jadi kita dapat Q nya 1 ya jadi P dikurangi Q itu yang kita cari tadi kita dapat P nya itu negatif 2 dikurangi Q nya 1 jadi jawabannya adalah negatif 3 E oke kita lanjut soal nomor 4 diberikan sistem persamaan ya A kuadrat X min 3Y sama dengan 1 ini lihat variablenya tidak ada yang berpangkat ya ini koefisien yang berpangkatnya artinya ini garis lurus linear kemudian ini persamaan kedua 4 per 3 A tambah 3 per 2 X ditambah 1 per A tambah 1Y sama dengan 6 ini sama variablenya tidak ada yang berpangkat berarti ini juga garis lurus atau linear nah agar sistem persamaan tidak memiliki tepat satu solusi artinya ada beberapa nilai yang memenuhi ya mungkin gak kalau ada dua garis lurus dia punya titik potong lebih dari satu mungkin gak ya mungkin kalau garis itu dia berimpit jadi ini garis satu ini garis kedua ya jadi kedua garis lurus ini akan memiliki solusi lebih dari satu ketika garisnya dia sama ketika dia berimpit maka kalau berimpit maka gradiennya harus sama nah teman-teman harus tahu cara nyari gradien ya kalau ada persamaannya katakanlah px tambah qy sama dengan c maka gradiennya m nya itu negatif koefisien x negatif p per koefisien y per q nah dari sini kita peroleh maka gradien persamaan garis pertama itu negatif negatif kuadrat per negatif tiga ya atau a kuadrat per tiga nah gradien kedua negatif koefisien x negatif empat per tiga a tambah tiga per dua ini m dua per satu per a tambah satu nah agar dia persamaannya sama atau berimpit maka haruslah m satu sama dengan m dua gitu m satunya a kuadrat per tiga sama dengan negatif empat per tiga a tambah tiga per dua per satu per a tambah satu kita kali silang ya a kuadrat kita kali dengan satu per a tambah satu kemudian ini empat tiga kali negatif empat per tiga itu negatif empat kali a tambah tiga per dua a kuadrat kali satu per a a kuadrat kali satu a kuadrat negatif empat kali a Negatif 4 A negatif 4 kali 3 dibagi 2 Negatif 6 Atau A kuadrat tambah A Tambah 4 A tambah 6 Sama dengan 0 Atau A kuadrat tambah 5 A tambah 6 Sama dengan 0 Ini kita faktorkan Berapa 2 angka yang dijumlahkan hasilnya 5 Dikalikan hasilnya 6 Ya 2 dan 3 Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 2 Atau A sama dengan negatif 3 Negatif 2 negatif 3 Jawabannya E Oke sekarang kita bahas soal nomor 5 Sekaligus ini soal terakhir pada video pembahasan Simak Uwi bagian pertama ini Disini ada soal tentang pertidaksamaan Akar x kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 3 min x Hati-hati di pertidaksamaan itu harus Sarat-saratnya semuanya harus terpenuhi ya Seperti ini Ini kan bentuk akar Ada syaratnya Isi di dalam akarnya dia harus lebih dari sama dengan 0 Syarat pertama X kuadrat min 4 Atau isi di dalam akarnya Dia tidak boleh negatif agar terdefinisi Berarti harus lebih dari sama dengan 0 Ini kita faktorkan Jadi x plus 2 X min 2 Lebih dari sama dengan 0 Pembuat 0 nya X sama dengan negatif 2 X sama dengan positif 2 Jadi kalau kita buat garis bilangan Negatif 2 Positif 2 Kita cek Misalnya dipakai 0 Oke disini negatif ya Ini positif Ini positif Jadi daerahnya kesini Nah itu yang pertama Baru syaratnya Kita belum ke soal intinya Nah berikutnya Akar dari X kuadrat Min 4 Min 4 Kurang dari sama dengan 3 min X Oke Nah kita akan menghilangkan akarnya Caranya kita kuadratkan Nah tapi hati-hati Tidak sembarangan pertidak samaan itu bisa kita kuadratkan Harus kita pastikan bahwa kedua ruas itu positif ya Nah karena Akar suatu bilangan itu pasti positif Artinya ini juga nanti pasti positif Ya Jadi ini bisa kita kuadratkan Ini kita kuadratkan Untuk menghilangkan bentuk akarnya Jadi kita peroleh X kuadrat Min 4 Kurang dari sama dengan 3 min X Kita kuadratkan 9 2 kali 3 6 Kali min X Min 6 X Negatif X Kita kuadratkan Plus X kuadrat Ya Nah kiri kanan sama-sama ada Positif X kuadrat Oke kita coret aja Jadi kita peroleh Negatif 6 nya ke kiri ya 6 X kurang dari sama dengan 9 tambah 4 13 Jadi X kurang dari sama dengan 13 per 6 Ini yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Seperti yang saya bilang Akar suatu bilangan Itu pasti Dia pasti Lebih dari sama dengan 0 Sementara disini Akar bilangan Akar ini Ini kurang dari Sama dengan ini Ya bisa kita simpul Ini pasti lebih dari Sama dengan 0 Ya Dia lebih dari Sama dengan 0 Jadi yang ketiga 3 Min X Itu kurang dari Kurang dari Lebih dari ya Lebih dari sama dengan 0 Dari sini kita peroleh Negatif X Lebih dari sama dengan Negatif 3 Atau X Kali negatif ya Ini kita kali Negatif Kita kali negatif 1 aja Kalau kali negatif 1 Pertidak samaan itu berubah tanda Jadi disini 3 Nah dari 3 buah solusi ini Kita ambil irisannya bro Bikin irisannya Ya Yang pertama Negatif 2 Kemudian Tadi Positif 2 Gitu Kemudian disini 13 per 6 13 per 6 itu 2 Sekian ya 2 lebih ya Lebih dari 2 berarti disini Disini Tertutup Pernah ada sama dengannya juga 13 per 6 Kemudian 3 3 itu Pasti lebih Besar dari 13 per 6 Disini Nah sekarang Kita ambil irisannya Tadi dari Negatif 2 itu Ke kiri Dari Positif 2 Ke kanan Gitu Kemudian dari 13 per 6 Itu kurang dari sama dengan Artinya ke kiri Kemudian dari 3 3 itu kurang dari sama dengan Ke kiri juga Oke Nah lalu jawabannya gimana Kalau kayak gini Tadi kita kan Ada 3 solusi Kita ambil irisannya Berarti cari jawaban yang Memenuhi 3 garis Memenuhi 3 solusi itu Nah seperti ini 1, 2, 3 garis Berarti daerah sini Terpenuhi Ini enggak Karena hanya terpenuhi oleh 2 solusi Nah yang ini 3 solusi juga 1, 2, 3 Berarti ini Memenuhi Jawaban Nah jadi itu yang Memenuhi Jawabannya Dari negatif 2 ke kiri Artinya X kurang dari sama dengan Negatif 2 Atau Dari 2 Antara 2 sampai 13 per 6 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 13 per 6 Untuk daerah sini Ya Jadi jawaban seperti itu X kurang dari Sama dengan negatif 2 Atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 13 per 6 Yang ini ya Jawabannya adalah A Nah itu Pembahasan bagian pertama Untuk Simak UI 2018 Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Caranya Klik tombol subscribe Dan nyalakan Loncengnya Untuk memperoleh notifikasi Ketika kita update Materi baru Semangat belajar terus ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya